Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat berkah, ketemu lagi bersama dari Kamal disini Kali ini aku sudah berada dengan salah satu founder-nya dari Rempah Catering Yaitu Ibu Mawar ya Bu ya Nah kebetulan untuk Rempah Catering sendiri itu berada di salah satu kape daerah Furwokerto Yaitu di Alfredo Aswell Kitchen Oke Bu boleh langsung aja Pak perkenalkan dirinya Selamat siang, benar saya Mawar Saya adalah founder dari Dapu Rempah Yang saat ini beroperasi di Alfredo Casual Kitchen Purwokerto Oke Bu, aku pengen nanya beberapa pertanyaan ya Bu ya Oke pertanyaan yang pertama, aku pengen nanya Bagaimana sih awal perjalanan Ibu sampai bisa di titik ini Bu? Perjalanan saya itu dimulai dari tahun 2018 Waktu itu saya punya kebutuhan khusus untuk diri saya sendiri Untuk turun berat badan Terus kemudian akhirnya saya memulai untuk masak sendiri di rumah Tapi karena produksi satu dan produksi lima atau produksi sepuluh itu ternyata sama capeknya Jadi dijual aja Akhirnya ya Bisnis ini mulai jalan gitu Awalnya seperti itu Definisi makanan sehat sendiri itu menurut Ibu itu seperti apa? Definisi makanan sehat Makanan sehat itu untuk setiap individu sebenarnya berbeda-beda Sehat buat saya, tentu sehat buat Mas Dedy juga kan Jadi sama Semua makanan sehat itu adalah option Makanya kita bilang your healthiest option itu salah satu jargonnya kita nih Jadi kayak rempah ini ya your healthiest option Kalau menurut kalian itu sehat, buat kalian silahkan dimakan Kalau memang ada menu atau di dalam satu kondimen menu Atau ada yang gak sesuai Misalnya gak bisa makan tahu Boleh disingkirkan, gak masalah Karena it's your healthiest option gitu Tapi kalau bagi saya sehat itu Yang penting sesuai sama kebutuhan masing-masing individu itu sendiri Itu aja sih Mas Iya Karena emang mungkin kebutuhan individu itu berbeda-beda ya Betul Oke untuk pertanyaan selanjutnya Yaitu pertanyaan yang ketiga Aku pengen nanya bagaimana sih Ibu memastikan Kesegaran dan kualitas bahan baku Kesegaran dan kualitas bahan baku ya Bahan baku kalau misalnya Banyak kan ya Banyak macam yang pertama karbohidrat Kalau karbohidrat Kami itu banyak pakai beras organik Beras organik itu macam-macam Ada dari Jogja Kebanyakan kami nambah dari Jogja Jadi di Jogja itu di Meraping di bagian bawah itu ada petani organik Yang kebetulan kami juga punya aksesnya untuk ke sana Jadi kami pakai beras disitu Ada beras hitam, ada beras merah, ada beras coklat juga Mas Terus kemudian ada beras merah segreng Itu dari Itu kita ngambil dari petaninya langsung Terus kemudian Kayak umbi-umbian kebetulan di daerah kami Di Provorto ini banyak Banyak banget umbi-umbian pilihannya masih banyak Terus kemudian Untuk bahan protein Kita ada ayam Ayam tentu kami ngambil dari berkaca kan dong Sudah pasti semuanya jenis Kami biasanya pakai dada filet yang paling banyak Kebutuhan kami untuk catering itu kebanyakan dada filet Terus kemudian kita ada daging Daging kita juga biasanya lokal Terus kemudian ada ikan Ikan kita nggak banyak Kayak di Provorto itu jauh dari laut Jadi kami otomatis penggunaan ayam itu sangat besar banget Dan untung ada berkaca kan Terus kemudian untuk sayur, mayur, bumbu-bumbu Kami dari pasar tradisional Karena di Provorto ini adalah termasuk daerah yang banyak petani Segar udaranya di bawah lereng gunung selamat Jadi untuk bahan bapu seperti sayur mayur Itu masih banyak banget dan mudah didapatkan Dan beberapa sayuran yang khusus Seperti kel, daun basil, dan herbs Yang biasanya kita butuh Itu kita ambil dari sayur organik berbabu Ada di Magelak Oke Ibu untuk pertanyaan selanjutnya Atau pengen nanya apa sih tren terbaru dalam bisnis makanan sehat ini? Sebenarnya tren terbaru dalam bisnis makanan sehat sekarang ini Itu bukan jenis dietnya atau yang seperti apa Tapi lebih ke penyakitnya ya Kayaknya sekarang banyak orang yang masih muda Tapi kolesterolnya tinggi Banyak juga yang pensinya tinggi Punya penyakit jantung, punya riwayat apa, dan sebagainya Saya rasa itu karena itu Kita itu zaman sekarang itu makanan itu udah banyak yang diolah Jadi anak-anak muda sekarang tuh suka nyoba-nyoba Nah itu yang nyoba-nyoba itu kan pasti Makanan-makanan tren itu kan banyak mengandung MSG Itu udah pasti Tempung-tempungan itu udah pasti bangun Belum pengawetnya ya? Belum pengawetnya lagi Dan itu kan di konsumsi secara masif Saat ini Bukan yang jadi makanan Tren itu sudah jadi makanan sehari-hari Buat anak-anak muda dan orang-orang yang sama sekarang Dan itu yang sebenarnya perlu kita pahami sebagai sebuah tren Ya gimana caranya kita mengontrol Biar tren itu tuh semakin menurun Caranya ya kita bikin salah satunya ya Bikin catering makanan sehat Untuk membantu orang-orang yang mungkin Masih belum bisa masak nih di rumah Padahal sebenarnya simpel sih Cuman tetap aja Kadang-kadang ada yang Gimana sih komposisinya Dan sebagainya itu mungkin perlu dibantu Nah disitulah kita sebagai Aku sebagai founder dan teman-teman tim Indah perempah membantu customer yang memang membutuhkan kebutuhan itu sendiri Iya Secara tidak langsung Sebenarnya bu Kalau misalnya kita mau konsumsi kayak MS Ke pengawet dan sebagainya Itu gak langsung kita rasa hari ini Betul Tapi jangan pandang yang bakal kita kasih nanti Jadi kalau misalnya kita konsumsi makanan sehat ini So pasti kedepannya juga bakalan bagus untuk tempat kita Betul Dan kan sekarang itu trennya Anak-anak Anak-anak kecil aja Anak-anak kecil jaman sekarang itu Mereka udah mengenal makanan olahan Kayak sosis-osisan Itu kan terigunya banyak ya Jadi kalau misalnya kita Harus real food Semuanya real food Dan cara prosesnya itu Yang minim proses Jadi kalau misalnya kayak ayam Ya udah dipanggang aja sebentar gitu Dan ayamnya berkas chicken itu Dimasaknya gampang Dan kandungan airnya kan sedikit ya Jadi cara masaknya gampang Dan teman-teman di dapur tuh Sangat seneng karena Prosesnya gak lama Ayamnya juga gak bau Jadi kayak buat kami tuh Sangat memudahkan kami dalam Memproses Real food itu sendiri Iya Ini salah satu tipsnya juga Bu berkasihkan kenapa bisa enak Karena kita kasih ambil herbal di dalamnya Jadi meskipun tanpa bumbu apapun Emang udah ada gurihnya Benar Benar banget Customer juga banyak yang notice loh Kalau misalnya Ayamnya di dapur empah itu Cara masaknya itu Bagus banget ya Kalau dipotol gak pernah pecah Jadi mereka tuh Sangat appreciate banget Setiap wah ada grill nih Chicken grill nih Chicken grillnya itu selalu bagus Hasilnya dan kami Sangat berterima kasih banget sih Buat semua yang mendukung Oke bu untuk pertanyaan selanjutnya Apa pengen nanya nih Ada gak sih beberapa customer Yang sulit gitu dalam memilih menu Mau menu apa aja Sebenernya kalau sulit sih mungkin Enggak ya Jadi kita tuh punya hashtag Surprise lunchbox Kenapa kita pake hashtag Surprise lunchbox Karena kadang kini Kita tuh setiap hari Jumat Itu kan kita close kitchen Hari Sabtu kita bikin menu baru Dan kadang-kadang Kita mikir nih Apalagi nih yang mau diputar Karena kan banyak kan Nah nanti Tapi kita bikin menu itu Gak ada fotonya nih Nah kadang-kadang kan Customer tuh kayak Mbak ini ada fotonya Enggak lagi loh Terus kita kan gak bisa bilang Gak bisa Karena kita Hashtag surprise lunchbox Itu menurut kita itu Sesuatu yang penting Kenapa? Karena Kita selalu bilang sama customer Bahwa apa yang kita tulis sebagai menu utama Itu ketika diproses di hari itu Belum tentu sayurannya itu Sesuai sama yang di foto Makanya kita gak pernah kasih fotonya Karena Kondisi di pasar itu kan berbeda-beda Kadang brokoli lagi Bagus-bagus banget nih Karena mereka lagi Panennya lagi bagus Kadang gak ada Tapi di foto ada brokoli Terus gimana caranya? Mereka misalnya nanya gitu Ini brokoli nyaman kan gak ada nih Kan kita harus ganti Jadi kita sebagai orang dapurnya sendiri Tim dapurnya itu Harus tahu caranya nge-replace Ngesubstitusi Ngesubstitusi satu sayuran Dengan sayuran yang lain Tapi harus sesuai dengan Kebutuhan vitamin Dan semua yang ada di Yang kita butuhkan nih Customer butuhin Ada beberapa customer yang misalnya Samurat Jadi mereka gak bisa tuh Pakai sayuran yang banyak hijaunya Hijau pekat gitu loh Jadi kita akan pilihkan Itu ada beberapa Cuma kami membatasi Misalnya Kita tuh maksimal Dalam satu kali pemesanan Satu roll Satu hari itu Maksimal 30 Untuk pemesanan khusus Kami cuma maksimalkan 6 Hanya 6 orang yang bisa Kita kasih khusus Kayak misalnya Punya kebutuhan deh Itu perharinya itu Semua menu nya sama Atau beda-beda? Setiap hari menu nya itu beda-beda Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Itu menu nya pasti beda Tapi Kita gak bisa Kayak misalnya dalam satu hari Kita produksi dua menu Kita masih belum bisa Kalau belum bisa Jadi dalam satu hari Tetap pasti satu menu Iya Jadi biasanya Kalau kita klien nya itu Customernya itu Daily Jadi mereka ngambil Lima hari langsung Tiga hari langsung Rata-rata yang lima hari Dan biasanya customer itu Adalah Udah loyal Misalnya udah Tiga bulan Kita umus Tapi ini untuk yang Hashtag Surprise Last book itu Jadi bikin orang itu Penasaran Hari ini apa sih Hari ini apa sih Jadi kita tuh kayak Extended Setiap hari ini Apa gitu Yang bakal kita makan Ada customer yang Ada customer yang Emang notice ke kita Dia bilang Setiap hari itu Selalu menungguin Karena hari ini Apalagi Kadang namanya Sweet Dan mereka gak ngerti Terus mereka google Apa sih ini Tapi setelah makan Oh kayak gini Tapi kadang ada beberapa Catering makanan sehat Yang emang menungnya Sudah di list Jadi yang endangnya tuh Sama seperti itu Seperti itu Jatuhnya kan nanti Kita kayak bosan gak bu ya Iya Tapi kalau untuk seperti ini Kayaknya program yang Emang keren banget loh Iya bener Karena kalau orang diet Atau orang yang menjaga makan Palit lidahnya itu Gampang bosan Karena Garamnya sedikit Gak ada MSG nya Umaminya kan Harus cari-cari Nah kita nih yang Tukang masak ini Harus pintar-pintar cari Cara buat dapat Umamin-umamin-umaminya Yang bisa Nah itu yang harus Kita ganti-ganti Makanya harus Banyak-banyak Iya Oke Pertanyaan selanjutnya Apa pengen nanya nih bu Kalau untuk Mengedukasi Customernya sendiri Itu seperti apa ibu Oke Cara edukasi ya Kalau edukasi itu Sebenarnya kita ada Beberapa cara Di rempah itu sendiri Kita udah bikin Beberapa program Waktu pertama kali Kita kembali lagi Kita kan 2018 itu Udah buka sebenarnya Tapi kita Sempat vakum Di 2023 Sampai 2024 Karena Ada beberapa hal Yang memang harus Di Di vakum dulu Sebenarnya kita muncul lagi Nah kita Kita muncul lagi Kita itu bikin Beberapa program Salah satunya namanya Brunch Healthy brunch Gitu Jadi kita bikin Acara brunch Brunch kan makan Antara Makan pagi Dan makan siang Kita bikin brunch itu Di sini Lokasinya Terus kemudian Kita undang Dan beberapa Juga ada yang memang Mau apply Untuk Aku mau dong Datang gitu Nah acaranya itu Sebenarnya hampir 50% edukasi 50% nya lagi Makan dan chill Barang-barang Sama customer yang datang Dan disitu Itu kita Biasanya banyak cerita Disitu kita banyak cerita Dari mana sih Kita memproses Makanan ini Sayur-sayurannya Apa aja Harusnya yang kita pakai Apa aja Bagaimana kita Memprosesnya Terus kemudian Berapa lama sih penyimpanannya Bagus buat apa Orang-orang yang punya sakit ini Harusnya gak makan ini nih Atau bagaimana Pokoknya banyak edukasi Yang kita lakukan Termasuk juga Di postingan-postingan Lewat Instagram Pastinya Jadi setiap hari Kita pasti posting Menu hari itu apa Dan Apa aja yang kita Apa aja kondimennya Apa aja isinya Komposisinya Itu kita pasti Jelaskan Nah biasanya Di tiap minggu Kita juga ada review Kayak recap gitu Dalam satu minggu ini Rencana awalnya Seperti yang tadi Aku ceritain Rencana awalnya Itu ada lima menu Senin sampai Jumat Itu apa aja Tapi realisasinya Itu apa Itu biasanya Suka berubah Nah ketika ada Realisasi yang berubah Kita biasanya ceritain Jadi kayak Misalnya kenapa Ini harus berubah Ternyata misalnya Ternyata di hari Di hari yang ini Bahannya gak ada nih Kayak misalnya Bikin sambal Pakai bimbing muluh nih Kebetulan ke pasar Atau saya Kebetulan ada pohonnya Lagi gak berbuah Yaudah Di hari itu Kita gak jadi Pakai itu Kita substitutis Pakai yang lain Tapi untuk edukasi sendiri Bu ini banyak banget ya Teman-teman kita Atau misalkan Komunitas kita sendiri Yang ngomong Kalau misalkan Komunitas sehat ini Bukan hanya berbicara Tentang olahraga itu Penting untuk kesehatan Tapi makanan pun Sebenarnya itu Sangat satu Prioritas utama Dalam kesehatan Meskipun kita Olahraga yang bagus Olahraga yang baik Olahraga yang mungkin Tapi asupan makanan Kitanya itu Jelek Itu pasti Kesehatan kita juga Bakalan kurang baik Jadi Sebenarnya Konsep makan itu Kita harus sadari Masing-masing sih Kita bisa bilang Makan yang berkesadaran Atau mindset Jadi gimana caranya Kita Sebagai Sebagai individu Aku sendiri Semua orang juga Itu sulit memang dilakukan Mindfulness itu Susah banget Makan berkesadaran Bahwa Apa yang kita makan Itu sudah sesuai Sama kebutuhan tubuh kita Yang masuk ke dalam tubuh kita Itu Emang dibutuhi Nama organ kita Itu Sulit Dan itu tuh Harus kita Benar-benar sadari Dan Saya kemarin tuh Habis ikut Sebuah acara juga Sebuah workshop Di sebuah tempat Ada namanya Mbak Diyah Dia itu menyampaikan bahwa Makan itu bukan Cuma untuk hidup Dan hidup itu Bukan cuma untuk makan Jadi kita harus sadar betul Makanan ini Datangnya dari mana Bisa sampai di meja makan kita ini Sebenarnya dari mana sih Nah ketika kita tahu nih Itu ya Kita udah berkesadaran Iya Dan itu akan lebih Ngehardain Dan bakal bersyukur banget Kita tuh Iya Alhamdulillah ya Hari ini kita bisa makan Ini Untuk rencana kelanjutan Dari rempah kartingnya sendiri Atau dari persoalannya Ibu sendiri Itu anda gak sih Ibu? Rencana Kalau sekarang untuk dapur repas sendiri Kita lagi Ngembangin produk Jadi kita pengen punya Beberapa produk nih Kayak yang sekarang Kita udah bikin salad wrap Jadi salad wrap itu Kita kan juga berusaha Untuk bikin gluten free Maksudnya kita gak pake Tepuan ya Flour free gitu Kita bikin Wraps Tortillanya tuh Kita bikin pake Ubi Jadi gimana caranya Kita memanfaatkan Makan lokal Untuk bisa jadi produk yang baik Nah kita Yang jelas pertama Kita pengen bikin produk Yang ready to eat Bukan hanya sekedar Catherine yang bisa dipesan harian Tapi kita pengen ready to eat Terus kemudian beberapa Bahan baku kita yang fresh Kayak ayam dari berkah Juga kita ready gitu Terus kemudian Mungkin kalau dari segi dapurnya itu Produk itu sendiri Kalau kami secara tim Mungkin kami harus banyak Literasi lagi Karena Bahan-bahan Baku Zaman sekarang Itu sudah terlalu banyak Yang diproses Jadi itu pabrikan Jadi pabrikan Proses Kita tuh pengen Saya dan tim Itu pengen Belajar Untuk Gimana sih Kita mendapatkan Bahan-bahan Atau bungu-bungu Asli Yang masih fresh Itu Jadi kita berusaha Untuk ya setidaknya Punya kebun kecil gitu Kita bisa nanam-nanam Kemudian Kita pengen jadi sarana Edukasi juga Untuk semua orang Ya mungkin bisa Lewat sosial media Asya-sya ilmu Betul Kayaknya itu juga perlu Kita pikirkan untuk Jadi program kita berikutnya Ya Akhirnya itulah Dan mungkin ikut-ikut workshop Iya Aku dukung Soalnya ilmunya Aku dapat banyak banget Dari bumar Gitu Praktisi ya Next itu tuh kayaknya ya Kita lihat Instagramnya Baik Baik Ada masih saran Buat teman-teman Yang pengen memulai Untuk makan-makanan sehat Atau memulai Dengan bisnis makanan sehat Untuk memulai Bisnis makanan sehat Yang pertama Harus Baca buku dulu Biar tahu Atau Sebenarnya yang paling penting Jadi pelakunya dulu Jadi Kita makan-makanan sehat dulu Kayak saya juga dulu Itu dulu Kita tuh Benar-benar Saya makan-makanan sehat dulu Makan-makanan yang saya bikin sendiri Dan merasakan ada hasilnya ke saya Baru Baru kita Semberkan Kalau orang lain Itu sebenarnya seperti ilmu sih Yang kita dapat Terus kita sember Cocok atau gak cocok Itu pilihanmu Jadi kayak misalnya Menurut saya ini pas Menurut kamu itu gak pas Yaudah gak apa-apa Itu tidak menjadi masalah Tapi Ketika mau memulai Bisnis makanan sehat Yang pertama Memang harus menjadi Pelakunya itu sendiri Harus makan dulu Harus ngerasain manfaatnya dulu Baru bisa Bisnis itu Berjalan dengan baik Seperti yang tadi aku ceritain Gimana caranya Mindful ketika makan Itu bisa dibawa Menjadi sebuah bisnis Yang juga mindful Jadi sadar Oh bisnis ini tuh Untuk membantu orang Untuk jauh lebih sehat Tapi jadinya tuh Jatuhnya feelnya tuh Didasaskan oleh diri sendiri Betul Betul Terus kalau untuk Yang pengen mulai Makanan sehat di rumah Kenali dulu Badannya Kenali dulu tubuhnya Butuh Apa Aku butuh karbohidratnya Yang modelnya kayak apa ya Aku masih bisa makan nasi gak ya Kadang-kadang orang Daya tuh Aku gak mau makan nasi loh Nanti aku gemuk gitu Padahal sebenarnya Mungkin tubuhnya itu Gak ada masalah sama nasi Mungkin Terus kalau misalnya Aku gak mau makan Mau jadi vegan gitu Misalnya Haru jadi vegan Gitu Kalau misalnya Tidak punya alergi Atau tidak punya kebutuhan Khusus deh Untuk menjadi Seorang vegan Sebenarnya Itu tidak perlu kita hindari Jadi kayak Kalau mau mulai Makanan sehat Ya pertama Kenali tubuhnya Tubuhnya dikenalin dulu Aku butuh apa sih Karbohidratnya Aku butuh Seberapa banyak sih Proteinnya Yang kedua Aktivitasnya Sesuaikan dengan aktivitas Olahraga gak Kalau gak olahraga Ya makannya Berarti harus kurangin Kalau misalnya olahraga Olahraganya apa nih Kalau ngegen Berarti karbohidratnya Harus banyak juga Karena itu yang dibakar Glukosa itu bisa dibakar Dan kalau kita angkat lukban Terus kalau misalnya Aktivitasnya Cuman Kerja biasa Berapa jam Pokoknya disesuaikan Apa yang kita sup Itu kita sesuaikan Dengan aktivitas kita Sehari-hari Terus kemudian Men-substitusi Gimana caranya Kita men-substitusi Bahan-bahan makanan Yang benar-benar baik Itu Sesuai dengan kita Kayak gula Kalau bisa disubstitusi deh Dengan yang lain Karena Kalau menurut saya Sayur itu punya rasa Sendiri Buah itu punya rasa Sendiri Dan mereka itu Semuanya sudah mengandung gula Kenapa Kita masih butuh Gula buatan Untuk kita konsumsi Lebih baik itu Di Kat Jadi kalau misalnya Kayak ayam gitu Yaudah kita Segimanapun caranya Kita bisa dapet Ayam yang baik Yang emang benar-benar Sesuai sama Kebutuhan kita Dan Apa ya Kamu yakin gitu loh Kalau ini tuh Benar-benar baik Kamalah seperti itu Rata-rata Tapi notnya juga Untuk ayam sendiri Tadi jelasin Untuk berkaciknya sendiri Itu kan kita sebenarnya Peternasannya itu Atau pemiharaan itu Alamiah Jadi Nggak pakai Bahan yang macam-macam Bahan ada tambahan-bahan kimia Yang orang-orang pakai itu Secara umum Kita nggak pakai Di secara alamiah Padahal Lihat alamiah sendiri Itu yang benar-benar enak Yang benar-benar Alamiah Yang benar-benar sehat Karena sebenarnya Nggak cuma kita yang butuh Tapi bahan baku itu Juga butuh Kayak misalnya Ayam betul Emang harus Memang sulit sih Pasti Sulit ada research-nya Sayur juga butuh loh Kenapa Harus nggak pakai Pestisida sih Lebah Serangga Itu kan adalah Komoditi yang memang Harus ada kan Spesies yang harus ada Untuk pembuahan Dari biji-biji itu sendiri Jadi kalau misalnya Mereka nggak ada Disempat pestisida Terus gimana Gimana sayur itu Bisa bagus Gimana mereka bisa Produktif Kalau memang Akhirnya disempatin Pestisida Karena ilmu Emang benar-benar Tadi banyak banget Yang aku dapetin Aku pengen nanya nih Untuk filosofi sendiri Tentang makanan sehat Atau tentang Kesehatan sendiri Seperti apa Bu Oke Kalau filosofi Tentang makanan sehat Kayaknya terlalu berat Tapi Mungkin Beberapa hal aja Yang mungkin Menjadi pembelajaran Buat saya Dari tahun 2018 Ketika saya mulai Terjun ke catering ini Sampai sekarang Awalnya itu Saya itu Berat badannya itu Luar biasa Lebih dari 100 lah Terus kemudian Saya itu Sebenarnya tidak ada Sakit yang seperti apa Cuman memang Saya merasa Kayaknya emang Sudah harus nih Waktu itu umur saya Early Early 30 lah Jadi kayak Udah Di atas 30 nih Aku harus berusaha Banget nih Untuk mengurangi Untuk bisa Kondisi sesuatu yang baik Terus aku belajar Dan aku Akhirnya olahraga berat Waktu itu Memang olahraga berat Terus kemudian Segala jenis diet itu Aku cobain Diet, diet, mayo Karena gak lapar Karena bener-bener Awalnya Buta Terus kemudian Kita diet Kok kayaknya Di saat ini Wah gini Diet ini Ada efek-efeknya lah Terus kemudian Akhirnya saya menemukan Satu hal Bahwa Itu tadi Seperti yang Semuanya Kayaknya udah Sempat aku ceritain Intinya Apa yang tubuh kita butuhkan Itulah yang kita penuhi aja Gitu Setelah Semakin kesini Semakin kesini Semakin kesini Kita tahu bahwa Makan secara mindful Berkesadaran Itu sangat penting buat kita Menurutku Itu filosofi yang harus Kita ingat Semua orang harus ingat Bahwa makan harus berkesadaran Saya juga masih jajan Kok kadang-kadang Tapi Membatasi Membatasi diri Menahan diri Dan Semakin kita berkesadaran Hal itu tuh Akan semakin turun 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 Terus Sampai kita tuh Bener-bener bisa Keluar dari Belenggung itu Boleh jajan ya Bu Tapi jangan jadi Habitnya ya Betul Boleh Karena gak bisa loh Kita juga gak bisa nih Menahan diri Sampai sedih Gak Itu gak apa-apa Boleh Tapi jangan sering-sering Apalagi Minian pedas itu Nanti lambungnya rusak Kalau yang kayak gitu-gitu tuh Harus kita hindarin banget Dikurangin Dikurangin Alhamdulillah banget Masya Allah Ilmunya aku dapat ilmu banyak banget Dari Bu Salam Terima kasih banyak banget Lagi kita udah bisa Bikin broadcastnya disini Udah seren banget Bu Sekian untuk Broadcastnya kita hari ini Bila itu Widayah Assalamualaikum Waalaikumsalam Untuk teman-teman di Properto dan sekitarnya Yang mau pesan makanan sehat Atau pengen nyoba Tambahin makanan sehat Bisa langsung Pesan di Dapur Rempah Bisa lihat Instagramnya At Underscore Rempah Atau bisa langsung Datang ke Freddo Castle Kitchen Ada beberapa Menu Ready Yang ada di Testo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton